Mati di jalan Allah SWT atau syahid adalah satu kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah Dan syuhada atau orang-orang yang mati syahid ada dua macam Pertama, syuhada dunia dan akhirat Kedua, syuhada akhirat saja Yang dimaksud dengan syuhada dunia dan akhirat adalah mereka yang gugur dalam perang membela agama Allah Mereka ini tidak dimandikan, tidak dikafani dengan kain kafan dan tidak disolati jenazahnya Mereka tidak dimandikan karena darah yang melumuri jasad mereka akan tetap seperti itu pada hari mereka dibangkitkan dari kubur Hanya saja aromanya lebih harum daripada kasturi Dan mereka juga tidak dikafani tetapi dimakamkan dengan pakaian yang mereka pakai Juga tidak disolati jenazahnya karena solat jenazah adalah syafaat Sedangkan orang yang mati syahid tidak membutuhkan syafaat Bahkan dia akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari kalangan keluarga dan kerabatnya Di samping itu ada pula orang-orang yang mati syahid tetapi tidak seperti para syuhada sebelumnya Mereka adalah orang-orang yang tergolong dalam syuhada akhirat saja Yakni mereka termasuk syuhada secara hukum akhirat Sedangkan secara hukum dunia mereka diperlakukan sebagaimana orang-orang yang meninggal bukan di medan perang Mereka ini dimandikan jenazahnya di kafani dan disolati Yang termasuk dalam golongan syuhada akhirat adalah orang yang meninggal dunia karena penyakit yang mewabah Atau karena penyakit pada perutnya atau karena tenggelam atau karena tertimpa reruntuhan Mereka yang meninggal karena sebab-sebab tersebut termasuk ke dalam golongan syuhada Hanya saja kedudukan mereka tidak sama dengan yang syahid di medan perang Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda Orang-orang yang mati syahid itu ada lima macam Yaitu orang yang mati karena penyakit yang mewabah Orang yang mati karena penyakit perut Orang yang mati tenggelam Orang yang mati karena tertimpa sesuatu Dan orang yang mati syahid dalam perang visabilillah Karena itu hendaknya bersabar keluarga-keluarga yang ditinggal mati oleh salah seorang anggota keluarganya Yang meninggal karena sebab-sebab tersebut Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua Terima kasih telah menonton